Intro Selamat berjumpa dengan saya Tim Pembina Mata Kuliah Humaniora Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Kepada tim yang sudah menunjuk kami Untuk memberikan Mata Kuliah Humaniora ini Terlebih dahulu saya perkenalkan Nama saya Mehmet Soeib Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dan selama ini sebagai struktural Kepala Departemen Akuntansi Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini Tentunya saya ini menjadi Suatu kehormatan bagi saya Untuk memberikan Paparan mengenai Mata Kuliah Humaniora ini Khususnya Untuk topik hari ini Adalah mengenai Etika Bisnis Nah etika bisnis ini tentunya Sangat penting bukan hanya Di lingkungan Fakultas Ekonomi Etika ini bisa berlaku Di berbagai fakultas Yang ada di Universitas Pejajaran ini Kenapa bahwa Kita ini perlu beretika Di dalam dunia usaha Khususnya di Kegiatan Bisnis Bahwa Ada dua konsep yang Mendasari Pendekatan yang dilakukan Selama ini Ketika kita akan Mendirikan suatu perusahaan Yang pertama Kalau melihat dari sisi Klasik Perusahaan ingin Mendapatkan laba yang Sebesar-besarnya Sedangkan yang kedua Yang berkembang selama ini Adalah Perusahaan bukan hanya Memenuhi kebutuhan Konsumen mengejar laba Bagi para shareholder Tetapi bagaimana Perusahaan juga Bertanggung jawab Kepada Stakeholdernya Kembali kepada topik Yang akan saya sampaikan Mengenai etika Bisnis Apa yang dimaksud Dengan etika bisnis ini Kalau kita lihat Dari sisi Nomenklatur Definisi bahwa Etika bisnis ini adalah Perilaku etis Atau tidak etis Yang dilakukan oleh pimpinan Apakah itu Manager Karyawan Agen Perwakilan Suatu perusahaan Atau siapapun Sehingga Di dalam melakukan Aktifitasnya Apakah dia itu Etis atau tidak etis Tentunya ada Beberapa faktor Yang mempengaruhi Perilaku Untuk Berperilaku etika ini Pertama Adanya perbedaan Budaya Sehingga Budaya ini Juga sangat Kental Di dalam Orang Berperilaku Sebagai contoh Umpamanya Antara orang Kalau dilihat Dari sisi etnis Umpamanya Kultur Yang ada di Indonesia Ada orang Sunda Orang Jawa Orang Batak Orang Minang Dan lain-lain Tentunya Ini juga akan Mempengaruhi Perilaku dia Di dalam melakukan Aktifitas bisnisnya Ya Sebagai contoh Umpamanya Yang paling sederhana Di dalam Membuat Suatu produk Masakan Umpamanya Kalau orang Jawa Cenderung Masakan itu Manis-manis Karena Orang Jawa Kulturnya Adalah Seperti itu Kalau kita Lihat Bandingkan dengan Produk Atau masakan Yang dihasilkan Orang Minang Cenderung Pedas-pedas Karena Kulturnya Adalah Seperti itu Bagaimana Kalau orang Sunda Nah orang Sunda Itu Pedas Enggak Manis Juga Enggak Sehingga Kalau orang Orang Minang Mencicipi Masakan Orang Sunda Merasa Tidak berasa Karena memang Kulturnya Berbeda Nah ini adalah Perbedaan Kultur Yang kedua Adalah Pengetahuan Semakin Luas Orang Pengetahuannya Semakin Luas Wawasannya Juga akan Mempengaruhi Di dalam Berpilaku Atau Beretika Ya Jadi sebagai Contoh Umpamanya Ada Perbedaan Etika Di dalam Membuang Mungkin Orang Kalau Orang Indonesia Membuang Angin Itu Barangkali Lebih Lebih Enak Keluarnya Melalui Cengawan Daripada Dikeluarkan Melalui Kentut Tetapi Orang Eropa Justru Lebih Merasai Dihargai Keluar Dari Belakang Daripada Dari Mulut Karena Sesudah Sesuai Dengan Aturannya Adalah Seperti Itu Yang Yang ketiga Yang ketiga Adalah Etika Juga Dipengaruhi Perilaku Organisasi Yang Dianut Perusahaan Yang Persangkutan Kalau Kalau Kita Bandingkan Antara Umpamanya Perilaku Organisasi Di PT Telkom Atau Di Bank Niaga Atau Di Bank BNI Itu Akan Berbelaga Karena Tergantung Kepada Perilaku Organisasi Yang Dianut Oleh Masing-masing Perusahaan Sehingga Ini Juga Bisa Mempengaruhi Perilaku Etika Di Dalam Menghadapi Klien Menghadapi Para Pelanggan Atau Menghadapi Sesama Antar pegawai Di antara Perusahaan Yang Bersangkutan Tentunya Saya Akan Mengupas Lebih Luas Lagi Ada Beberapa Faktor Yang Bisa Mempengaruhi Perilaku Etika Bisnis Ini Ya Umpamanya Saya Uraikan Disini Ada Sebelas Faktor Lain Yang Bisa Mempengaruhi Apakah Perusahaan Itu Bisa Melaksanakan Bisnisnya Secara Beretika Atau Tidak Yang Pertama Faktor Pertama Adalah Masalah Fisikal Masalah Fisik Yaitu Kultur Atau Kualitas Air Udara Dan Keamanan Dimana Perusahaan Itu Berada Sebagai Contoh Umpamanya Perilaku Etika Bisnis Perusahaan Yang Ada Di Sekitar Pantai Itu Akan Berbeda Dibandingkan Dengan Perusahaan Yang Ada Di Pegunungan Atau Umpamanya Perusahaan Perusahaan Yang Ada Di Pelabuhan Terlalu Menjadi Tanjung Priuk Kondisi Kondisi Udara Keamanan Dan Lain Sebagainya Seperti itu Cenderung Lebih Keras Dibandingkan Dengan Perusahaan Yang Diperbankan Itu Faktor Fisik Yang Kedua Adalah Faktor Moral Yang Dimaksikan Dengan Faktor Mola Di Sini Adalah Tergantung Kepada Kebutuhan Akan Kejujuran Dan Keadilan Dari Suatu Perusahaan Artinya Bahwa Setiap Perusahaan Itu Akan Dipengaruhi Oleh Tingkat Kejujuran Sebagai Contoh Umpamanya Begini Di Perusahaan Perbankan Karena Bank Ini Adalah Perusahaan Yang Rentan Dengan Trust Kepercayaan Sehingga Kejujuran Itu Menjadi Modal Utama Sehingga Kalau Umpamanya Ada Pegawai Bank Yang Tidak Jujur Itu Tidak Akan Diumumkan Kepada Publik Karena Kalau Diumumkan Kepada Publik Umpamanya Ada Umpamanya Pegawai Bank Teller Melakukan Kecurangan Penggelapan Tabungan Nah Ini Bisa Mengakibatkan Para Nasabah Menjadi Ketakutan Sehingga Yang Memerlukan Kejujuran Seperti itu Tidak Perlu Dipublikasikan Beda Lagi Dengan Umpamanya Di Aparat Kepolisian Kalau Ada Aparat Kepolisian Yang Tidak Jujur Itu Malah Diumumkan Supaya Meningkatkan Tingkat Kepercayaan Bahwa Penegak Hukum Kalau Sudah Tidak Jujur Bisa Dipecat Gitu Karena Membutuhkan Kejujuran Dan Keadilan Jadi Ini Juga Ada Etikanya Di Dalam Berbisnis Atau Suatu Aktivitas Kemudian Yang Ketiga Adalah Bad Judgment Artinya Ketika Terjadi Kesalahan Di Dalam Operasi Suatu Perusahaan Maka Akan Dilakukan Apakah Kompensasi Atau Tidak Apakah Dikanti Satu Tingkat Kerugian Atau Tidak Jadi Ini Juga Penting Di Dalam Suatu Perusahaan Kemudian Yang Keempat Adalah Aktivis Shareholder Jadi Bagaimana Para Shareholder Berlaku Etis Atau Tidak Kemudian Konsumennya Kemudian Lingkungannya Ini Juga Bisa Mempengaruhi Perlaku Etika Di Dalam Berbisnis Ya Umpamanya Kalau Shareholdernya Terlalu Mengejar Keuntungan Mengejar Keuntungan Labah Maka Ini Akan Mempengaruhi Perlaku Management Karena Terlalu Ditekan Untuk Mendapatkan Labah Maka Si Management Bisa Jadi Nanti Akan Melakukan Apapun Caranya Yang Penting Mendapatkan Keuntungan Nah Ini Juga Kalau Terlalu Ditekan Oleh Shareholder Kemudian Yang Kelima Yaitu Akibat Ekonomi Ya Akibat Ekonomi Itu Akibat Ya Bisa Penurunan Nilai Rupiah Tekanan Atau Umpamanya Harus Stabilitas Ekonominya Harus Stabil dan Lain Sebagainya Nah Ini Juga Bisa Mempengaruhi Para Pelaku Bisnis Melakukan Etikanya Bisa Terganggu Kemudian Yang Kemenang Adalah Kompetisi Kompetisi Sekarang Barangkali Dunia Usaha Itu Bukan Hanya Kompetisi Tingkat Regional Nasional Malah Bisa Internasional Atau Global Sehingga Tingkat Kompetisi Ini Juga Bisa Mempengaruhi Para Pelaku Bisnis Apakah Dia Bisa Melaksanakan Bisnis Beretika Atau Tidak Ya Jadi Artinya Sebagai Contoh Umpamanya Yang Sekarang Sedang Membajiri Dunia Ke Berbagai Belahan Dunia Itu adalah Teknologi Sebagai Contoh Umpamanya Gadget Umpamanya Handphone Ya Itu Bisa Mempengaruhi Juga Bagaimana Serangan Serangan Para Pelaku Bisnis Di dalam Memasarkan Produk tersebut Ya Kemudian Yang ketujuh Adalah Finansial Ya Artinya Finansial Ini adalah Tidak Sedikit Bahwa Para Pelaku Bisnis Ini Melakukan Tindakan Tidak Etisnya Itu Dengan Cara Melakukan Skandal Akuntansi Dan Keuangan Ya Artinya Karena Sebagai Contoh Sekarang Sekitar Bulan November Tutup Buku Itu Bulan Desember Ya Waktu Tinggal Satu Bulan Atau Dua Bulan Kedepan Sementara Omset Penjualan Capaiannya Baru 80% Ini 20% Dalam Waktu Dua Bulan Itu Tercapai Atau Tindak Nah Ini Tidak Menutup Kemungkinan Dengan Adanya Tekanan Masalah Finansial Untuk Omset Takut Tidak Tercapai Para Pelaku Bisnis Melakukan Bisnis Yang Tidak Beretika Yaitu Dengan Melakukan Rekayasa Akuntansi Dan Keuangan Kemudian Yang Kedelapan Yaitu Dengan Governance Piler Yaitu Melakukan Pengakuan Terhadap Good Governance Dan Isu-isu Etika Jadi Dia Melakukan Bisnis Tanpa Memperhatikan Bisnis Yang Governance Jadi Governance Disini Adalah Paling Tidak Bahwa Perusahaan Itu Harus Akuntabel Fairness Kemudian Adanya Keterbukaan Kemudian Yang Kesembilan Bahwa Yang Bisa Mempengaruhi Orang Melakukan Bisnis Beretika Atau Tidak Yaitu Menyangkut Masalah Sinergitas Sinergitas Ini Melikuti Publikasi Perubahan Perubahan Kondisi Perubahan Sosial Dan Lain-lain Sehingga Ini Juga Bisa Mendorong Para Pelaku Bisnis Bisa Melakukan Bisnis Yang Tidak Etis Dan Yang Kesebelas Yaitu Yang Disebut Institutional Reformation Artinya Bagaimana Penegakan Hukum Apakah Itu Berupa Undang-Undang Untuk Mereformasi Praktis Bisnis Dan Profesi Jadi Artinya Ini Juga Penting Di Dalam Melaksanakan Bisnis Itu Jadi Bagaimana Aparatur Pemerintah Bisa Menegakkan Hukum Atau Undang-Undang Sehingga Praktis Bisnis Dan Profesi Ini Bisa Dilaksanakan Kemudian Ada Juga Yang Pendapat Lain Yang Bisa Kalau Tadi Faktor Yang Bisa Mempengaruhi Perilaki Orang Ber Etika Atau Tidak Di Dalam Melakukan Aktivitas Bisnis Nah Saya Akan Memberikan Resep Bagaimana Supaya Pelaku Bisnis Itu Bisa Menciptakan Para Pelaku Bisnis Yang Beretika Jadi Supaya Para Pelaku Bisnis Beretika Ini Juga Ada Sebelas Yang Harus Kita Perhatikan Yang Pertama Adalah Para Pelaku Bisnis Harus Bisa Mengendalikan Diri Mengendalikan Diri Dalam Artian Bahwa Bagaimana Kita Berlaku Bisnis Itu Tidak Boleh Menjelekan Orang Lain Mengejar Keuntungan Dengan Cara Efisiensi Jadi Kita Bermain Efisiensi Biaya Sehingga Orang Lain Biayanya Besar Kita Biayanya Lebih Kecil Sehingga Untung Bisa Lebih Besar Itu Namanya Mengendalikan Diri Kemudian Yang Kedua Mengembangkan Tanggungjawab Sosial Tadi Di Awal Pembicaraan Saya sudah Sampaikan Bahwa Di Dalam Mengembangkan Usaha Itu Ada Dua Pendekatan 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 Yang pertama Adalah Yang Sifatnya Konvensional Yaitu Bagaimana Mendapatkan Laba Yang Sebesar Besarnya Yang Kedua Adalah Laba Itu Bisa Terpenuhi Kalau Ada Image Yang Positif Dari Masyarakat Yaitu Dengan Cara Memberikan Tanggungjawab Sosial Kepada Masyarakat Inilah Yang Harus Dikembangkan Oleh Perusahaan Ini Juga Termasuk Yang Bisa Menentukan Atau Menciptakan Para Pelaku Bisnis Beretika Yang Ketiga Adalah Mempertahankan Jati Diri Mempertahankan Jati Diri Itu Adalah Pala Pelaku Bisnis Harus Punya Karakter Karakter Masing-masing Sesuai Dengan Ciri Khas Bisnis Yang Masing-masing Dan Jati Diri Ini Menjadi Ciri Khas Positif Dari Para Pelaku Bisnis Ya Kemudian Yang Keempat Menciptakan Persaingan Yang Sehat Jadi Sekalipun Pada Saat Ini Persaingan Usaha Sangat Begitu Keras Maka Demi Terciptanya Etika Bisnis Ini Kita Tetap Harus Melaksanakan Persaingan Yang Sehat Di Antara Para Pelaku Bisnis Yaitu Dengan Cara Tadi Saya Hampir Mirip Dengan Pengendalian Diri Itu Jadi Tidak Boleh Menjelekan Orang Lain Menjelekan Produk Orang Lain Tapi Kita Bagaimana Menciptakan Labak Yang Besar Yaitu Dengan Persaingan Di Tingkat Biaya Yang Rendah Kemudian Yang Keempat Menghindari Sifat 5K Jadi 5K Ini Ada Kata Belece Kongkaliko Koneksi Kolusi Dan Komisi Dan Ini Yang Dimacu Dengan 5K Artinya Kita Berbisnis Harus Secara Fair Kita Berbisnis Berdasarkan Kompetensi Kita Berbisnis Berdasarkan Kemampuan Kinerja Yang Baik Bukan Berdasarkan Hasil Nepotisme Dengan Para Pejabat Kemudian Mendapatkan Kata Belece Nah Ini Yang Adalah Termasuk Bisnis Yang Tidak Beretika Sebenarnya Sehingga Kata Belece Kongkalikong Koneksi Kolusi Dan Komisi Ini Yang Harus Dihindari Jauh-jauh Untuk Menciptakan Etika Bisnis Yang Baik Kemudian Yang Ketujuh Dalam Mereka Menciptakan Etika Bisnis Yang Baik Ini Adalah Mampu Menyatakan Yang Benar Itu Benar Dan Yang Salah Itu Adalah Salah Jadi Kita Harus Punya Ketegasan Harus Punya Keberanian Ketika Kita Menghadapi Kendala Bahwa Inilah Yang Benar Bahwa Itulah Yang Salah Nah Ini Juga Bisa Menumbuhkan Di Dalam Menciptakan Etika Bisnis Kemudian Yang Kedelapan Menumbuhkan Sikap Saling Percaya Antara Golongan Para Pengusaha Ya Barangkali Teman-teman Mahasiswa Kalau Jalan-Jalan Ke Pasar Baru Ke Ahmadiyani Cicadas Disitu Berderet Komplek Umpamanya Berderet-deret Toko Emas Berjajar Disitu Toko Tekstil Berderet-deret Juga Tapi Karena Mereka Saling Percaya Berbisnis Secara Sehat Tidak Perlu Umpamanya Menjelekan Antara Satu Dengan Yang Lain Tetapi Kita Saling Percaya Bahwa Kualitas Yang Dijual Itu Yang Harus Bisa Menarik Para Konsumen Kemudian Yang Kesembilan Konsekuensi Dan Konsisten Dengan Aturan Main Bersama Yaitu Ketika Kita Menetapkan Suatu Produk Ya Menurutnya Produk Umpamanya Kita Menangkan Jargonnya Ini adalah Produk Yang Terbaik Ketika Menangkan Ini produk Yang Terbaik Kita Harus Bisa Mempertanggungjawabkan Dimana Keunggulan Produk Yang Kita Katakan Ini Yang Terbaik Sehingga Jangan Sampai Ada Kesan Terutama Ini Barangkali Jargonnya Pemasaran Jangan Sampai Ada Indikasi Pemasaran Itu Cenderung Menipu Para Konsumen Itu Sebaliknya Bahwa Dengan Adanya Pemasaran Yang Baik Itu Kita Memperlihatkan Keterbukaan Bagaimana Produk Produk Unggulan Kita Unggulannya Dimana Sehingga Konsumen Ini Benar-benar Tertarik Akibat Kualitas Yang Kita Jual Kemudian Yang Kesepuluh Memelihara Kesepakatan Yang Dimaksud Dengan Memelihara Kesepakatan Itu Andalah Agreement Yang Disepakati Antara Kita Sebagai Penghasil Satu Produk Dengan Konsumen Sebagai Pengguna Satu Produk Itu Harus Ada Agreement Yang Baik Artinya Ketika Kita Mengatakan Bahwa Sebagai Contoh Zaman Sekarang Itu Sangat Sulit Kita Menjual Barang Secara Tunai Atau Menjual Barang Barang Serahkan Uang Terema Saat Ini Itu Itu Akan Sulit Saat Ini Sering Terjadi Bahwa Uang Terima Hari Ini Barang Kita Serihkan Satu Minggu Kemudian Ya Sehingga Ketika Mendeliver Atau Kita Menyerahkan Barang Kalau Sudah Komit Akan Disampaikan Dalam Satu Minggu Maka Ini Harus Ditepati Juga Satu Minggu Supaya Para Konsumen Kita Ini Tidak Kecewa Kemudian Yang Kesebelas Ini Penting Yang Terakhir Adalah Dalam Rangka Menciptakan Etika Bisnis Itu Adalah Dari Sekian Nomor Satu Nomor Dua Nomor Tiga Sampai Sepuluh Dan Yang Sebelas Kita Buatkan Dalam Suatu Kodifikasi Hukum Positif Hukum Positif Itu Bisa Berupa Undang Undang Peraturan Jadi Kalau Umamanya Ketentuan Undang Undang Hukum Dagang Sehingga Disitu Bagaimana Mekanisme Bisnis Yang Baik Itu Diatur Disitu Sehingga Jika Terjadi Kesalahpahaman Diantara Pelaku Bisnis Bisa Diselesaikan Di Undang Undang Itu Jadi Ini Juga Penting Di Dalam Menegakkan Atau Menciptakan Bagaimana Etika Yang Baik Di Dalam Berbisnis Tentunya Teman-teman Mahasiswa Yang Terus Ber Dinamika Di Dalam Mempelajari Suatu Ilmu Terutama Yang Ada Di Universitas Pajajaran Berlaku Etika Ini Tentunya Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Juga Bisa Dilaksanakan Umpamanya Mahasiswa Bagaimana Etika Berbusana Bagaimana Etika Pergaulan Bagaimana Etika Umpamanya Berbicara Yang Baik Sehingga Mencerminkan Bahwa Kita Ini Sebagai Mahasiswa Yang Beretika Jadi Sebenarnya Etika Ini Bisa Berlaku Luas Jadi Bukan Hanya Berlaku Di Dunia Usaha Saja Tentunya Bagi Para Mahasiswa Yang Berkaitan Dengan Masalah Profesi Nanti Ada Juga Kalau Di Pakultas Ekonomi Dan Bisnis Umpamanya Ada Jurusan Akuntansi Karena Jurusan Akuntansi Ini Nanti Di Dalam Apa Namanya Mengembangkan Usahanya Terutama Dengan Cara Menjual Jasa Mereka Punya Etika Yang disebut Dengan Etika Profesi Begitu Juga Barangkali Di Fakultas Farmasi Seperti Umpamanya Apoteker Itu Pasti Ada Etika Profesi Apoteker Kemudian Menjadi Fakultas Psikologi Ketika Dia Menjadi Psikolog Itu Ada Pasti Yang disebut Dengan Etika Profesi Psikolog Begitu Juga Bagi Teman-teman Yang kuliah Di Fakultas Kedokteran Itu Ada Pasti Etika Kedokteran Etika Profesi Kedokteran Begitu Juga Yang kuliah Di Fakultas Hukum Ketika Dia Jadi Pengacara Advokat Itu Pasti Ada Aturan Etika Profesi Advokat Sehingga Etika Ini Sebenarnya Sangat Penting Karena Bisa Memberikan Kontribusi Yang Bagus Terutama Di Dalam Melaksanakan Aktivitas Apapun Apakah Itu Beraktifitas Bisnis Apakah Memang Profesi Yang Lain Apakah Di Profesi Akuntan Profesi Psikolog Profesi Advokat Apotekar Sehingga Etika Ini Bisa Memberikan Sepacam Pagar Supaya Para Pelaku Profesi Tersebut Tidak Melanggar Dari Aturan Yang Sudah Ada Sebagai Contoh Karena Kebetulan Saya Ini Adalah Akuntan Para Akuntan Sangat Berpegang Teru Dengan Etika Profesi Jadi Tidak Sederhana Menjual Jasa Akuntan Sini Artinya Bagaimana Kita Membuat Laporan Keuangan Bagaimana Laporan Keuangan Ini Supaya Dapat Dipercaya Itu Ada Tata Caranya Atau Ada Aturannya Semakin Para Akuntan Menjunjung Etika Profesi Maka Tingkat Kepercayaan Stakeholder Kepada Akuntan Tersebut Akan Tinggi Sebaliknya Semakin Meninggalkan Etika Profesi Maka Si Akuntan Tersebut Akan Semakin Ditinggalkan Oleh Pala Stakeholdernya Stakeholder Ini Bisa Berupa Pengguna Profesi Bisa Juga Umpamanya Dari Rekanan Pemerintah Umpamanya Ya Karena Tidak Sedikit Bahwa Profesi Akuntan Juga Lekat Dengan Pemerintahan Saya kira Itu Mengenai Paparan Kelumit Mengenai Etika Bisnis Tentunya Saya kira Ini adalah Sebagai Bahan Pengantar Bagi Teman-teman Mahasiswa Tentunya Ini Bukan Hanya Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Tetapi Bagi Seluruh Mahasiswa Di Lingkungan Universitas Pejajaran Ya Karena Etika Ini Sangat Penting Bukan Hanya Yang Tadi Saya katakan Bukan Hanya Masalah Etika Bisnis Tetapi Bisa Juga Yang Menyangkut Profesi Dan Lain Sebagainya Tentunya Sebagai Akhir Kata Dari Saya Semoga Paparan Mengenai Etika Bisnis Dan Profesi Yang Berkaitan Dengan Mata Kuda Humaniora Ini Bisa Menambah Wawasan Dan Pengetahuan Bagi Teman-Teman Mahasiswa Di Universitas Pejajaran Terima Kasih Atas Perhatiannya Bila Topik Waridaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh